Halo Sobat Asia, kembali lagi di channel youtube Institut Asia Malang Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari perwakilan Himapro Sakti Halo, selamat siang mas Halo Bisa disapa dulu dong Sobat Asia yang lagi nonton sekarang Halo Sobat Asia Oke, bisa kenalan dulu dong ini dari Ini mas siapa? Oke, perkenalkan Nama saya Rezal Anganaputra, saya selaku ketua umum periode 2020-2021 Oke, mas Rezal ya sebagai ketua umum Oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Irvan, saya disini perwakilan dari Sakti Wakil dari ketua umum Sakti 2020-2021 Oke, mas Irvan dan mas Rezal sebagai ketua umum dan juga wakil ketua umum ya Mas, kalau boleh tahu nih Himapro Sakti itu apa sih? Himapro Sakti sendiri itu mungkin sama seperti Himapro-Himapro yang kemarin yaitu Himapro yang menaungi Atau yang menjembatani mahasiswa informatika dengan Kaprodi Bisa dibilang kita itu seperti tangan kanan dari Kaprodi Oke, jadi kalau untuk Himapro Sakti ini sendiri yang menjembatani mahasiswa informatika ya lebih khususnya ya? Seperti wadahnya juga ya? Iya, wadahnya juga lebih tepatnya Oke, kalau boleh tahu juga nih proker kalian apa aja sih mas yang ada di Himapro Sakti ini? Kalau untuk proker kita yang pertama ya itu pastinya yang baru awal-awal baru selesai itu Itu ada OSPRO, yang kedua itu Yang kedua webinar, kemudian yang ketiga ini diklat pengurus Yang keempat ini insya Allah kalau emang dapat izin juga dari kampus itu kita ada yang namanya pengabdian masyarakat Pengebdian masyarakat, oke sebelum kita bahas lebih lanjut nih tadi kan ada yang namanya OSPRO Terus webinar, nah kira-kira dampak dari covid ini untuk proker kalian itu apa sih mas imbasnya? Kalau imbasnya sendiri pastinya itu kayak harus menyesuaikan lagi sih Soalnya kan dari antara offline ke online itu pastinya harus bikin konsep baru Terus kayak apa ya, kayak harus intinya menyelesaikan lagi sih kalau menurut saya Kayak yang lebih ribet sih menurut saya kalau online ini Soalnya bisa dibilang kita juga dari angkatan-angkatan sebelumnya Di angkatan kita ini yang mengalali untuk proker OSPRO online ini Iya jadi ini merupakan sejarah pertama ya diadakannya OSPRO secara online ya Nah kalau untuk mas Irfan sendiri nih, kalau menurut mas Irfan ada gak kayak kendala-kendala teknis dalam melaksanakan secara online itu? Nah kalau untuk teknisnya ini kita kemungkinan itu kesalahannya waktu pada saat ini pemilihan platform Kadang kan kalau kita pakai Zoom kan ada yang susah jaringan Susah jaringan pastinya Iya pokoknya kan gak semua orang itu ada di kota gitu kan pasti ada yang di desa gitu Susah jaringan dan lain sebagainya gitu Nah kalau untuk masnya sendiri kayak gitu solusinya gimana? Solusinya ya kalau yang teman-teman dari desa ya bisa ke tempat-tempat free wifi aja gitu biar lebih memudahkan Sari tempat yang lebih ini ya jaringannya ya Iya jaringan yang lebih bagus Oh iya sama menambahkan Oh boleh silahkan Bisa dibilang kalau kita itu nyebutinya kalau di Sakti sendiri kan pastinya ada tuh teman-teman yang susah sinyal Itu biasanya teman-teman kalau di Sakti itu bilangnya ngungsi dulu ke rumah saudara gitu Oh ngungsi dulu Yang ada apa itu yang sinyalnya atau ada wifi-nya juga biasanya kayak gitu Oke jadi ini sebenarnya kita kembalikan lagi ke pesertanya masing-masing ya Gimana caranya mereka, usaha mereka untuk mengikuti proker yang sudah Sakti sediakan Walaupun itu secara online ya Nah kalau untuk Mas Rezal dan Mas Irvan sendiri nih Cara membagi waktu antara kuliah dan juga menjalankan organisasi itu seperti apa? Kalau saya ya, kalau saya sendiri cara ngebagi waktunya sendiri itu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu Contohnya kalau misal berbarengan dengan uas, nah itu pastinya uas dulu yang saya dahulukan Soalnya kan kewajiban mahasiswa sendiri yang pertama adalah kuliah Yang kedua itu kalau di Sakti kayak masih bisa di backup teman-teman semuanya Kan fungsinya organisasi kan gak kerja sendiri, pekerja sama tim gitu Berarti harus ada yang diprioritaskan ya Kalau menurut Mas Irvan sendiri, cara membagi waktu nih gimana? Kalau di saya sendiri kan ini saya juga kan ada freelancer gitu lah Jadi sambil kerja juga ya? Sambil kerja, nah semisal kalau untuk prioritasnya ada tugas ya Yang diutamakan tugas dulu aja gitu Yang di awal apa? Yang waktunya itu, deadline-nya itu lebih awal gitu aja Oke, apalagi sekarang kuliahnya kan dilaksanakan secara online ya Jadi kayaknya lebih simple ya buat membagi waktu Iya Oke, ada gak dokumentasi nih dari proker-proker kalian? Kalau dokumentasi sendiri ada dari proker dari tahun ke tahun gitu ada Ada? Iya Oke, kalau begitu langsung aja kita simak video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! apa yang kamu menurut kamu baik gitu oke keren, intinya jangan menunda ya bener, walaupun kayak kita punya seribu apa ya, target, tapi kalau misalnya kita gak bisa mulai, gak bakal selesai-selesai kan, kalau kita gak mau berani mulai oke, oh iya di Sakti ini ada sosial medianya, bisa promosi dong untuk Sobat Asia jangan lupa follow IG kami yaitu Sakti Asia kemudian Youtube-nya juga ada, juga ada Youtube ya oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman Youtube-nya itu sama Sakti Asia, kalau untuk TikTok, Himapro Sakti oh, gak, kalau ID-nya Sakti Asia jadi untuk Sobat Asia jangan lupa follow dari IG Himapro Sakti Asia dan juga TikTok, dan jangan lupa juga untuk subscribe dari channel Youtube Sakti Asia oke Oke Sobat Asia, mungkin ini saja perbincangan kita pada kali ini semoga apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat jangan lupa juga untuk follow akun dari Himapro Sakti yoi pastinya waduh ini langsung dapat semangat nih dari Ketua Umum Sakti yoi yoi bro lo ngel-ngel banget kan oke untuk Sobat Asia, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Youtube Institut Asia Malang Ngobrol bareng mahasiswa bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati